Fadi Sambo kini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J dan dipecat oleh Polri. Meski begitu tampaknya Sambo masih dihormati oleh beberapa pihak dan terlihat dalam proses rekonstruksi kejadian pembunuhan Brigadir J. Primo berseragam tampak membawakan air minum untuk Sambo hingga dipanggil jenderal oleh seorang penyidik. Awalnya dalam adegan detik-detik pembunuhan Brigadir J, empat tersangka yakni Putri Chandrawati, Parada E, Brip KRR, dan Kuat Ma'ruf datang ke lokasi penembakan bersama korban Brigadir J yang diperankan oleh model. Tidak lama berselang, Fadi Sambo yang menggunakan mobil lain datang ke lokasi kejadian. Saat itu mobil yang ditumpangi Fadi Sambo sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadi di Jalan Seguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah itu Fadi Sambo turun dari mobil dan berjalan menuju pintu gerbang. Saat itu Fadi Sambo melakukan adegan pistol Glock 26 yang dibawanya jatuh. Untuk memastikan fakta yang terjadi, seorang penyidik bares krim Polri sempat bertanya kepada Fadi Sambo. Penyidik itu masih memanggil Fadi Sambo dengan sebutan jenderal, meski sidang Komisi Kode Etik Polri telah memutuskan pemecatan terhadap suami Putri Chandrawati itu. Sampo tampak hanya mengganggukan kepala memberikan jawaban. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan dengan adegan Fadi Sambo ke dalam rumah dinasia. Saat menjalani sebuah adegan di rumah pribadinya, Fadi Sambo dibawakan air minum oleh seorang anggota BRIMOB berselagam loreng. Fadi Sambo tampak ditemani oleh kuasa hukumnya Arman Hanis. Tangan Sambo terlihat diikat dan duduk santai sambil meletakkan tangannya di atas meja. Sesaat kemudian, seorang BRIMOB berselagam loreng mendekat ke arah Fadi Sambo sambil membawakan air mineral. Sambo kemudian memberikan senyuman kepada anggota BRIMOB tersebut. Diketahui rekonstruksi kejadian pemuruan Brigadir J telah dilakukan pada selasa 30 Agustus 2022 lalu.